Intro Ribuan santri dan masyarakat Kabupaten Kediri menghadiri pengajian peringatan HUTRI ke-77 dan maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Masjid Aroyan yang berada di Dhusundramin Desa Wonojoyo, kecamatan gurah Kabupaten Kediri. Pada Kamis 8 September 2022 kemarin, pengajian umum yang mengundang penceramah kondang yakni Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab di Sapa Gus Miftah itu berlangsung semarak. Kiai milenial asal Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini dengan banyolannya dan gomelan khas itu membuat para jamaah yang hadir tak kuasa menahan gelak tawa. Kepala Desa Wonojoyo, Dwi Mai Susanto dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur, di mana pada tahun ini bisa menghadiri pengajian umum yang sudah dua tahun tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah mengingat dua tahun ini kita tidak bisa berkelumpul dengan masyarakat banyak karena masa pandemi. Alhamdulillah di tahun ini dari pemerintah kita diberi keunggaraan untuk bisa mendatangkan masyarakat pada malam hari ini khususnya untuk memperingati maulid Nabi Bizar Muhammad SAW. Sementara itu Kapol Segura AKP Roni Robi dalam sambutannya berpesan agar para jamaah yang hadiri pengajian umum Gus Miftah ini tetap berhati-hati dalam membawa barang berharga seperti handphone maupun dompet. Selain itu juga Kapol Seg mengingatkan kepada masyarakat agar melakukan vaksinasi yang digalakan oleh pemerintah. Ini pertama kali dari setelah dua tahun dan bapak ibu sekalian kegiatan yang seperti ini tidak ada atau diadakan karena masih ada pandemi COVID-19. Saya juga sekali lagi berpesan kepada bapak ibu sekalian semuanya kalau ingin kegiatan yang seperti ini kami harapkan warga khususnya warga 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 jauh ini yang paling luas sekali di Kami harapkan bapak ibu sekalian nantinya bisa mengikuti vaksin karena masih ada bapak ibu sekalian sampai saat ini masyarakat yang masih terpapar COVID-19. Jadi kami harapkan karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini harus dipenuhi salah satunya adalah masyarakat di wilayah tersebut harus sudah vaksin 1, 2, 3 atau yang terakhir Dari Kediri, Yanni Susmiati, melaporkan